Para saksi dan dokter di rumah sakit terbesar di Gaza melaporkan, tank-tank Israel telah memasuki kompleks medis pada Rabu 15 November 2023. Seorang saksi mengungkapkan bahwa tank memasuki kompleks pada pukul 3 pagi dan salah satunya terparkir di depan unit gawat darurat. Wakil Menteri Kesehatan Palestina sekaligus dokter di rumah sakit Dar al-Shifa, Munir al-Borj mengatakan bahwa telah mengimbau agar pasukan Israel melakukan pendekatan dengan hati-hati. Menurut Munir al-Borj, hal itu akan menciptakan ketakutan dan histeria di antara pasien di rumah sakit tersebut. Selama 5 hari, pasukan Israel semakin mendekati rumah sakit itu, di mana ratusan pasien termasuk bayi yang baru lahir berada di dalamnya. Rumah sakit terbesar di Gaza itu sebelumnya dilaporkan tidak mendapatkan aliran listrik dan pasukan makanannya sedikit ketika pertempuran tengah terjadi di Gaza. Direktur rumah sakit di wilayah tersebut, Mohamed Zakud, mengatakan, pasukan Israel memasuki UGD dan gedung operasi. Sementara itu, seorang pejabat di Kementerian Kesehatan yang dikelola Hama sebut, terdapat puluhan tentara dan pasukan komando di dalam UGD. Pasukan Israel menggunakan pengarah suara untuk meminta semua pria berusia antara 16 hingga 40 tahun, meninggalkan setiap bagian kompleks rumah sakit, selain bagian bedah dan UGD, serta memasuki halaman rumah sakit. Seorang jurnalis di area tersebut menjelaskan, sekitar seribu pria Palestina dengan tangan di atas kepala dibawa ke halaman rumah sakit tersebut untuk digeledah. Sebelumnya Israel mengeklaim adanya tentara Hamas yang membawa kotak berlabel makanan bayi dan perbekalan medis. Namun, curu bicara kemenkes Palestina di Gaza, Asraf Al-Qudra membantah dan menyebut bahwa hanya dokter, pasien, dan pengungsi yang berada di rumah sakit itu ketika pasukan Israel memasuki UGD. Seorang petugas UGD di rumah sakit itu mengatakan, pasukan Israel telah menahan dan menyerang beberapa pria yang tengah mengungsi. Pasukan Israel menggambarkan serangan itu sebagai operasi yang tepat dan terarah terhadap Hamas di rumah sakit Shifa. Israel berulang kali menuding Hamas menggunakan area di bawah rumah sakit sebagai pusat komando meski Hamas dan pihak rumah sakit menyangkal tuduhan itu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati